Apa yang akan Anda lakukan jika Anda dalam kondisi bangkrut? Tapi sebelumnya kita harus definisikan ya, apa yang disebut dengan namanya bangkrut itu. Bisa jadi dalam kondisi Anda untung, Anda bangkrut. Atau sebaliknya, Anda rugi, Anda belum tentu bangkrut. Definisi bangkrut itu sendiri adalah kekurangan duit cash atau tunai. Contohnya misalkan, di laporan keuangan Anda bisa jadi mungkin Anda untung. Hanya saja pihutang Anda terlalu besar, tidak tertagih, sedangkan operasional perusahaan Anda tetap harus jalan terus dan Anda kekurangan duit alias running out of cash. Itulah saatnya disebut namanya bangkrut. Atau sebaliknya tadi, bisa jadi Anda mungkin dalam kondisi rugi, cuman ada hutang-hutang yang belum Anda bayarkan, bisa jadi juga Anda dalam kondisi mungkin tidak kekurangan duit. Tapi ingat, itu bahaya juga karena itu bukan duit yang Anda miliki pada dasarnya. Inilah sebetulnya pentingnya memiliki laporan keuangan. Supaya kita memahami bahwa duit yang kita pegang itu belum tentu duit kita, menjadi duitnya orang lain. Ataupun juga seolah di laporan keuangan, Anda untung atau surplus padahal duit tunainya tidak ada. Oke, sekarang pembahasan kita bukan masalah itu, tapi masalah jika Anda bangkrut, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tenang. Bangkrut dalam artian meninggalkan hutang, itu tentu saja tidak mudah tenang. Kenapa tidak mudah tenang? Anda akan ditagih, baik itu debt collector, ataupun juga oleh supplier. Saya pun juga mengalami hal-hal seperti itu. Nah, yang saya lakukan untuk tenang itu apa? Masing-masing orang tentu saja punya tombol tenang masing-masing. Kalau saya nih, buat saya tenang adalah tidur, misalkan. Ya, saya tidur. Atau nonton film, ya nonton film. Atau jalan-jalan ke tempat yang seperti ini. Ya oke juga. Atau mungkin dengerin musik, sesuatu. Silahkan juga. Ada juga yang tenangnya bagus banget nih, spiritual banget. Ngaji. Itu paling bagus. Atau sholat. Ambil air wudhu. Silahkan. Apapun tombol tenang Anda, atau tombol proaktif Anda, itu cari. Dan kemudian, ya Anda lakukan anchor tenang Anda itu. Atau merecall kembali kondisi tenang Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, pisahkan atau pindahkan masalah Anda. Jangan ada di kepala Anda. Kalau saya biasanya, saya cari selembar kertas kosong. Atau di buku catatan saya memang buku catatan kosong. Yang tidak ada bergaris. Atau juga pakai flip chart. Bisa juga pakai papan tulis. Intinya, jangan bergaris. Supaya apa? Tidak membatasi Anda. Kemudian, pindahkan semua yang ada di sini ke situ. Misalkan nih, Anda bisa mulai menggambarkan kalau itu dimulai dari hutang. Hutang yang ditagihkan kepada Anda, Anda mulai menggambarkan dalam bentuk raca yang sederhana. Yang namanya aset liability dengan equity. Cek nih, aset-aset apa yang Anda miliki. Bisa jadi loh. Aset yang Anda miliki ternyata masih banyak. Mungkin kasnya nggak banyak, tapi ada inventory. Nah, inventory ini bisa Anda jual. Atau mungkin kalau inventory dalam bentuk hutang, alias Anda ngutang ke tempat orang lain, ada tagihannya. Ya, mungkin Anda neguh untuk Anda balikin. Silakan dengan dipotong harganya atau bagaimana. Setidaknya akan mengurangi hutang Anda dan Anda membuat benang kusut itu menjadi lebih terurai. Nah, bisa juga mungkin piutang Anda masih banyak. Atau alias hutang orang lain kepada Anda itu masih besar. Dan itu bisa Anda tagih kepada mereka satu persatu. Itu bisa melancarkan cash flow kembali. Nah, setelah cash flow-nya mulai lancar, kulakan lagi. Anda bisa. Atau mungkin Anda bisa negosiasi kepada yang Anda berhutang kepada dia untuk direstrukturisasi atau dipanjangkan waktu pembayarannya dan diringankan. Bisa, bisa. Ke bank juga bisa. Ini bank sariah yang saya maksud. Bisa juga apalagi bank sariah. Atau yang lain lagi juga, menukar yang disebutnya equity. Kekayaan Anda, kepilihan Anda, kalau ada aset ataupun juga mungkin yang namanya bentuknya saham. Nah, saham itu Anda tukarkan dengan hutang Anda. Bisa juga. Atau Anda jual saham Anda sehingga menghasilkan uang tunai. Bisa juga. Atau mungkin Anda agunkan saham itu. Bisa juga. Apapun bentuknya, intinya taruh ini semuanya di sini. Jangan Anda letakkan di kepala Anda. Kenapa? Akan membebani pikiran Anda dan juga membuat Anda kondisinya dalam kondisi emosional. Ingat, kata kuncinya. Orang yang emosional tidak berpikir rasional. Oke, selanjutnya. Tadi yang kedua. Pindahkan dari kepala ke kertas. Dan yang ketiga, Anda tetap harus survivekan. Anak istri Anda juga harus survivekan. Nah, inilah. Ini memang kadang-kadang ada masa lalu yang membebani. Kalau Anda terbiasa pada saat jaya-jayanya, Anda menaikkan lifestyle, itu biasanya pada saat bangkrut, susah. Susahnya apa? Yang pertama, faktor gengsi. Yang kedua, faktor cicilan. Nah, ini makanya. Sebisa mungkin ini dinolkan. Entah mau dijual murah atau bagaimana, buat lunasin cicilan, itu lebih baik. Sudahlah. Gengsi itu tidak membuatmu kaya, justru akan membuatmu sengsara. Terutama dalam kondisi bangkrut. Dan ingat, gengsi itu, itu untuk menunjukkan atau menyenangkan orang lain. Tapi akan membuat diri Anda sendiri dalam kondisi terjepit. Nah, makanya dikecilkan nih, semua pengeluaran-pengeluarannya. Oke. Maka, lifestyle-nya dikecilkan sampai ke tingkat yang namanya kebutuhan. Bukan keinginan atau bukan kemewahan. Nah, setelah dikecilkan, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus survive, kan? Nah, bagaimana caranya survive? Mulai dari yang kecil. Ingat selalu kata kuncinya adalah cari cash flow harian duluan. Atau setidaknya cash flow bulanan. Jadi ada lima macam cash flow. Yang pertama, cash flow harian. Cash flow bulanan. Cash flow semesteran. Cash flow tahunan dan cash flow projekan. Harus mengerti hal ini. Harian itu perdagangan. Yang cepat. Ini yang terbaik. Pada saat Anda bangkrut, Anda tidak punya duit nih. Cash flow-nya tetap harus lancarkan. Mulai dari situ. Ke pasar, dagang, ke lampu merah, dagang, apapun itu ya. Anda dagangan gampang, cepat. Itu cash flow cepat. Harian. Cari ya. Yang cash flow harian, perpuraan harian. Sembako kah atau apapun itu kah. Kebutuhan pokok kah. Atau mungkin barrier to entry-nya untuk beli kecil sekali. Nah, itu cari yang cash flow harian. Atau yang kedua adalah cash flow bulanan. Contohnya, misalkan kososan yang bayar bulanan. Atau mungkin Anda kerja mendapatkan gaji. Atau mungkin royalti-royalti yang Anda bisa mendapatkan bulanan. Dan yang ketiga, namanya cash flow semesteran. Cash semesteran ini bisa bermakna 3 bulanan, bisa bermakna 6 bulanan. Misalkan bisnis yang semesteran itu apa sih? Kursus, sekolahan, itu juga bisa jadikan semesteran. Nah, yang keempat, cash flow tahunan. Tahunan ini contoh kontrakan rumah, itu contoh tahunan. Nah, yang terakhir adalah cash flow proyekan. Ini hati-hati. Jangan mengandalkan kepada cash flow proyekan. Nah, cash flow proyekan ini, contoh, dapat proyek-proyek, deal tender, dan macam-macam. Bisa jadi itu memang besar. Tapi, belum pasti orang sering menyebut sebagai rejeki macan. Makanya, ini Anda harus tahu urutannya. Sebisa mungkin dalam kondisi Anda bangkrut, ataupun tidak bangkrut sekalipun, utamakan cash flow harian atau cash flow bulanan. Supaya apa? Dapurnya nge-pull. Wis, ini paling penting. Suatu saat, ada yang nge-DM ke saya begini. Mas J, aku sudah ngiklan 2 juta nih, Mas J. Duitku tersisa 200 ribu rupiah. Gimana nih, Mas J, aku harus caranya biar aku bisa hidup lagi? Hah? Hidup? Saya bilang, makan maksudmu? Iya, Mas J, tinggal 200 ribu aja. Gampang kok. Kamu keluar sana, cari lampu merah, cari warung-warung, cari traffic yang rame. Kamu ninggalin KTP boleh, atau kulakan 200 ribu tadi itu. Buat beli air mineral bisa. Mungkin buat beli tahu, semedang bisa. Atau mungkin beli lemper, beli arem-arem, atau lontong, kalau di tempat Jawa Barat. Habis itu, kulakan itu jual di tempat lampu merah, jual di tempat keramean. Kamu hidup lagi. Terus dia bilang apa? Dia bilang begini. Wah, iya, Mas J ya? Gak kepikir ya? Nah, gak kepikir. Karena kamu hidupnya di dunia maya, bukan di dunia nyata, alias dunia jin bisa jadi. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman. Bagi Anda yang skill, kemampuannya hanya di tempat dunia maya, pada saat Anda jatuh, Anda gak ngerti cara mulainya lagi, karena Anda mungkin gak punya gadget dan gak punya budget untuk ngiklan. Ini bahaya. Yang paling penting juga, dalam kondisi Anda jatuh untuk bangkit itu, itu adalah gengsi. Ingat, gengsi. Ini yang paling susah. Nah, kalau yang biasa lifestyle tinggi, yang biasa personal branding, pas begitu jatuh, gengsinya gak ikut down to earth nih. Alias gengsinya masih tetap tinggi nih. Ini yang membuat Anda susah untuk bangkit. Misalkan apa? Gengsi ah, jualan di pinggir jalan. Gengsi ah, jualan makanan. Gengsi ah, jualan nawarin langsung atau direct selling. Gengsi inilah yang membuat Anda susah bangkit. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, ini yang Anda perlu pahami duluan. Setelah Anda bisa mendapatkan cash flow lancar tadi untuk harian, baru yang berikutnya Anda baru memikirkan kalau misalkan utangnya sampai miliaran, bagaimana nih cara mencari leveragenya daya ungkitnya. Nah, jadi mungkin tadi Anda selingin nih dari cash flow harian, mungkin Anda berpikir proyeknya bisa. Atau mungkin menciptakan sesuatu, penemuan-penemuan, produk, riset, dan yang lain-lain untuk mendapatkan proyek bintang Anda. Yang dari situ nanti bisa boom, bisa jadi mungkin satu tahun kemudian atau enam bulan kemudian, kalau memang Allah meriduhi Anda bisa naik dengan cepat dari cash flow proyekan tersebut atau proyek bintang Anda. Paham? Semoga paham ya. Itu aja dari saya. Memang bangkrut itu tidak enak dan tidak kita inginkan. Tapi menjadi pengusaha itu sudah rata-rata konsekuensi dari suatu bisnis. Ya, biasanya pernah lah kalau nggak bangkrut, mendekati bangkrut sudah hal yang wajar. Kecuali mungkin Anda beruntungnya terus-menerus atau mungkin juga warisannya gede. Beda perkara. Tapi kalau Anda mulai dari nol, sudah hal yang wajar, Anda melakukan suatu lompatan dan Anda mungkin terjatuh. Nggak usah ditangisin, itu sebagai suatu kekuatan bagi Anda dan bagi saya pun juga yang pernah mengalaminya. Kita semangat bangkit dari bangkrut. Terima kasih telah menonton!